Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilmanna illa ma'allamtana innaka anta al'alimul hakeem wadub'alayna innaka anta al-tawamu rahim wa taqubbal minna innaka anta al-sami'ul alim wa'allimna minlatunka ilman nafi'ah ya dal-jalali wal-ikram Allahumma iftah lana hikmataka wa angshur alayna rahmataka ya dal-jalali wal-ikram Rabbishirah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdada min lisani yaquhu uqumlih bi rahmatika ya ar-hamar-rahamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'ina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita pembelajaran kitab Amsilatut Tasrifiyah atau pelajaran suraf kita lanjut kita memasuki pada Al-Babu Sadis Minas Sulasi Mujarat sudah nulis semuanya dok ini sebelum saya mulai ini saya melihat tulisannya Bu Vida Bu Vida sengaja menulis Fi'il Maudinya saja ini contoh Fi'il Maudinya saja ditulis Bu Vida tapi Samen jangan tiru nulis Fi'il Maudinya saja Samen harus nulis lengkap sampai isim zaman isim makan disini berkaris rapi disini oke jadi jangan seperti Bu Vida ini cuma contohkan apa kalau nanti saya tulis sampai habis nanti habis waktunya habis dibuat nulis saja jadi ini saya kasih contoh ini contoh Fi'il Maudi ini karena kan yang ada artinya kan di Fi'il Maudi ini di Fi'il Maudi ini kan artinya nanti samen lanjutkan ke Fa'ila Fa'ila artinya disini nanti samen terus samen lanjutkan sampai habis sampai sini terus 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 samen lanjutkan berarti lagi terus terus samen lanjutkan sendiri samen jangan nulis film artinya saja seperti Bu Vida ini jangan jadi jangan seperti contoh benar artinya seperti contoh tapi untuk melanjutkan samen jangan seperti contoh yaitu harus ditulis sempurna lengkap lafat tasurifan beserta artinya oke paham dong karena kemarin ada yang salah paham kok nulisnya seperti Bu Vida semuanya lah itu harus ditulis lengkap oke samen jadi lihat tasrifannya ditulis dulu lafatnya semua sampai habis kemudian samen maknani sesuai petunjuk awal kemarin ya bismillahirrahmanirrahim yang belum menulis monggo dipaus dulu samen nulis dulu oke atau yang gak apa-apa mendengarkan keterangannya dulu nanti harus menulis bismillahirrahmanirrahim albabu sadis minasulasi mujarat kita masuk kepada bab yang keenam dari fiil sulasi mujarat atau bab yang terakhir kenapa dinamakan bab yang terakhir karena fiil sulasi mujarat mempunyai enam bab yang kemarin yang dikumpulkan dalam matem yang terakhir ini adalah kasratani yaitu fa'ilayaf ilum makanya karena ada enam bab ya bab yang fil sulasi mujarat makanya bab yang keenam ini dinamakan bab yang terakhir karena setelah ini genti sudah kita tidak masuk kepada sulasi mujarat lagi bab yang keenam dari fiil sulasi mujarat fa'ilayaf ilum semillahirrahmanirrahim bab yang keenam dari fiil sulasi mujarat mengikuti wazan fa'ilayaf ilum yakni dengan dibaca kasratani fiilnya fiil madhi dan dibaca kasratani pula fiilnya fiil mudarek maka menjadi fa'ilayaf seperti contoh hasibayah sipu kasratani terakhir kasratani kasratani berarti kasrat loro maksudnya kasrat loro ikupi ya ya a'in fiilnya fiil madhi dibaca kasrat a'in fiilnya fiil mudarek juga dibaca kasrat faham dok bab yang keenam nah sama ku tuhafal bab pertama wazan apa bab kedua wazan apa bab ketiga wazan apa empat wazan apa lima wazan apa enam wazan apa yang keenam itu wazan fa'ilayaf ilum ini cuma ada tiga ini cuma ada cuma dua mazunnya satu wazannya jadi cuma ada tiga tasrifan semuanya ya yang pertama seperti tadi lafad fa'ila binanya binat suahe binat suahe kenapa dinamakan binat suahe karena lafad tersebut sunyi dari huruf ilat sunyi dari hamzah dan juga sunyi dari tasdid atau ta'ub tada'if maka dinamakannya binat suahe fa'ila artinya yang kedua adalah lafad hasiba lafad hasiba hasiba juga binat suahe karena dari segian lafad tiga tasrifan tersebut tiga lafad tersebut sunyi dari huruf ilat sunyi dari hamzah dan juga sunyi dari tata'if maka dinamakan suahe selamat selamat tiga huruf hasiba seperti tadi nyono hasiba yahsibu lagi utawa bakal nyono sopong lanang si cim yang terakhir ada lafad wamiqo lafad wamiqo wamiqo binat nya misal wawi karena apa dinamakan misal wawi karena fakvilnya berbagai huruf ilat wawu wamiqo artinya beronto 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 itu rindu berat rindu berat makanya beronto beronto seperti 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 intruksi dari bufita awal tadi sampian harus menulis secara lengkap jangan seperti contoh ini saja tersirifannya jadi tulis lengkap sampai akhir sampai maf dan dan persis dengan maknanya lagi mokun 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 nanti disetorkan tulisannya plus disetorkan hafalan tasrifnya hati-hati harokatnya jangan sampai salah dilancarkan dulu balesetor Alhamdulillah mudah-mudahan kalian cepat faham dan kita semua mendapat ilmu yang manfaat ilmu yang barokah yang selalu mendapat diri-lain Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah amin mari bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allah sula'i ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allah inni astauti uka ma'alam tanihi partuduh ilai indah hajadi ilai walatuh sinia rubbal alamin Allah inni astauti uka ma'alam tanihi partuduh ilai indah hajadi ilai walatuh sinia rubbal alamin Allah inni astauti uka ma'alam tanihi partuduh ilai indah hajadi ilai walatuh sinia rubbal alamin akhir kalam idina surah dalem salam alaikum wa rahmatullahi hajaduh